Es dari air keran nggak apa-apa kan ya? Bikin es dari air keran, emang boleh? Jangan ya, dik ya... Air keran merupakan air mentah yang punya banyak human, bakteri, zat logam, dan zat-zat kimia lainnya. Jadi sebaiknya tidak dikonsumsi ya, karena berpotensi menimbulkan masalah pencernaan. Gimana kalau air kerannya direbus dulu? Boleh nggak? Meski kayaknya lebih baik, tapi air keran yang direbus juga nggak 100% aman loh. Karena ada beberapa jenis bakteri yang tetap bisa hidup di dalam air meskipun airnya sudah direbus sampai mendidih. Ciri-ciri yang paling gampang dilihat dari es batu mentah, biasanya esnya tuh putih keruh dan nggak bening kayak gini nih. Es batu mentah kayak gitu tuh emang diperjual belikan hanya untuk mendinginkan daging-dagingan atau seafood saja ya, bukan untuk dikonsumsi. Jadi kalau kalian mau jual minuman, pakailah es batu yang terbuat dari air minum atau air galon yang layak dikonsumsi ya. Biasanya es batu yang terbuat dari air minum terlihat lebih jernih dan lebih bening kayak gini nih. Jadi jangan sampai terbiur harga es batu yang murah ya, Sobat Forest. Follow Forest Beverage Solutions untuk edukasi bisnis lainnya. Terima kasih.